Buara pertama, nama burung Mustafa pemilik Masiyong Alamat Jogja, poin 291 Ini nama burung perkututnya apa tadi? Mustafa ikut berapa sesi tadi? Kan ada sesi lokal, ada sesi layon, ada sesi pemulaan Ya kira-kira ikut 4 sesi Dari rumah bawa burung berapa sampai berbes itu? 7, bawa 7 mobil Wah mantap, 7 ikut semua ya? Iya Dan maaf ini ya wawancaranya di mobil, soalnya tadi kan di sana agak mendung jadi kan gak apa-apa kondisi yang penting saling berbagi perawatan Terus perawatan sehari-hari itu gimana itu? Ya hari-hari ya seperti biasa pagi hari dicemur Terus selain jemur, jemur dari jam berapa sampai jam berapa itu? Ya biasanya dari jam 5 pagi sampai jam 8 Supaya ada embun itu segar, burungnya segar Oh gitu ya Dan itu ada makanan istimewanya gak? Itu makanan sehari-hari? Makanan sehari-hari ya seperti biasanya Ya cuman milet sama beres merah Terus yang lainnya? Ketan hitam Ketan hitam Ketan hitam Oh Otak ya? Ya Terus Tiap hari Tiap hari apa berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali burung dimandikan gak itu? Ya Siapa si Mustafa itu burungnya? Jarang Jarang dimandikan Oh Karena burungnya itu kalau mandi mandi sendiri Oh gitu ya Karena burungnya mandiri Oh gitu ya Untuk mandi berarti gak terlalu sering dimandikan ya Iya Jadi gak Jadi birahi jadi stabil ya Terus untuk penjemuran mas Ini penjemurannya itu Dari jam berapa sampai jam berapa atau Ya setiap hari apa? Jam 5 sampai jam 8 pagi itu setiap hari bagus Oh Jadi jam 5 Sehabis diimbunkan terus dijemur Iya Sampai jam 8 pagi Iya Karena kadang kan sampai ada orang yang menjemur sampai jam Kadang jam 10 jam 11 itu ya Sering juga dijemur sampai jam 10 jam 11 itu Tidak Oh Jadi secukupnya aja ya Secukupnya saja Dan kalau boleh tahu mas ini usia burung itu Berapa itu kira-kira Usia burung 7 tahun 7 tahun dipelihara di rumah Di rumah Iya Dan silsilah asal-usul burung tersebut itu Dari mana asal-usulnya? Apa dari jebak? Apa dari warisan? Apa dari mikat? Dari ombyoan Beli di pasar Ombyoan beli di pasar Terus dirawat Sekitar 7 tahun itu ya Iya Bisa buat mainannya Terus untuk perawatan siang atau malam itu Kalau nggak dijemur atau dimandikan itu Tiap harinya itu dikerodong apa tidak dikerodong itu? Tiap hari dikerodong Malam hari pasti dikerodong Kalau siang nggak Iya Untuk pemberian jamu-jamu ini mas ini Adakah resep-resep tertentu apa polosan apa kasih jamu-jamu tertentu? Dikasih madu Madu Selain madu apa? Apa kacang hijau? Nggak ada itu cuma madu Apa obat-obat tetes apa? Merk apa? Nggak pakai itu Kemarin mencoba pakai produk apa? Produk Masio Produk Masio itu Iya Itu produk dari mana itu? Itu dari Jogja Oh itu Berarti bisa juara kayak gini Tadi pakai produk Ramuan dari Masio Ramuan Masio Dari Jogja ya Alhamdulillah Mujarab Mendapatkan juara satu ya Iya Padahal tadi berapa? Kurang lebih 100 Berserta Iya ada Full full gantangan itu full Mantap Jadi jadi penerus Jadi penerus Pung mania ya Iya Terus untuk Sekesehariannya itu Burung itu Tiap hari itu dikerek apa digantang Atau Cuma di teras gitu aja Cuman saya candelkan di teras Oh gitu ya Iya Terus itu kok bisa Factor Terus Apakah perlu Perlu dijinakan dulu Atau Burung dari pas ngombyok itu Dikasih apa? Atau memang Tabiat burung itu memang burung kacor atau gimana itu? Ya itu sudah tabiatnya itu burungnya udah gacor Udah 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 Terus di rumah Itu tuh burungnya itu Pakai main chess juga enggak itu Pak Kan Banyak sering Burung berkutut Kadang ada yang pakai Pake chess betina Kadang ada yang enggak Cuma main koloni Kalau si Mustafa itu Ya Gimana itu? Main chess itu Mainnya chess sama betina ini Oh Dari Dulu pertama kali itu Tahapnya itu Harusnya Jinak dulu atau gacor dulu-dulu yang mau Yang penting gacor dulu Gacor dulu Jadi Dengan sendirinya Kalau udah mapan Udah Pirahi Jinak sendiri ya Iya Gitu ya Dan ngomong-ngomong nih Selama ini Selama dari Masnya Ngombio Terus dilatih-latih di latihan Latber-latber Sampai sekarang Sampai ke tingkat Seperti ini Regional Maupun nasional Adakah kolektor Atau Penampung yang Penawaran lebih tinggi Ada enggak Kira-kira Pernah enggak Belum ada Oh belum ada ya Sejauh ini belum ada Dan tidak niat untuk dijual ya Untuk Koleksi Buat koleksi di rumah Dan semoga Tambah sukses Tambah Amin Menang terus burungnya Mustafa Dan Ada penerusnya lagi Tadi Siapa saja yang dibawa Tadi Puncu burung Mustafa Apa enggak namanya Ya Mustafa Gumas Terus Budanga Oh Terus Lupa namanya Lupa saya namanya Enggak Dulunya itu Masnya kan masih muda ya Iya Dulu Kok bisa kenal sama Burung perkutut itu Belajar sama siapa Apa sama si Gbah Apa sama Orang tua Apa sama Siapa Apa tetangga Apa ikut-ikutan teman Ya saya Lihat tetangga saya itu Punya burung Bunyinya bagus Terus Terus saya Nyari-nyari di Pasar lah Ketemu sama Mustafa Oh Oh Pas ngombyok itu ya Pas ngombyok itu Nyarinya gimana Apa burung diombyokan Harus bunyi terus Apa harus gimana Apa lincah Apa Yang Yang Biasa saja Oh Gitu ya Karena Dulu gak Tau burung Oh gitu ya Yang bagus Yang gimana Gak tahu Dulu Gitu ya Jadi Intinya harus sabar Untuk Memelihara burung perkutut ya Walaupun dari Ombyokan Iya Tetap bisa berprestasi Bisa berjuara satu Padahal jarak tempuh Dari Jogja sampai Brebes ya Sekitar 6-7 jam Tapi masih bisa Berprestasi Iya Dan semoga saja Bisa membakakan Masnya Dan Orang-orang di sekitar Maupun rekan-rekan Dan Orang tuanya Amin Dan terima kasih ya Mas ya Ya Memberi info Atau memberi tip Untuk kita semua Saling berbagi Saling Memberi ilmu Memberi Support Supaya Kita-kita disini Juga Bisa merasakan Juara Seperti masnya Iya Sehat selalu Rezeki sukses Amin Semoga saja Dilimpahkan Banyak Rezeki Tambah Juara terus Amin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Tidak Tidak Tidak